Penyebaran virus corona di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu 23 Januari 2022, terdapat 2.925 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 4.286.378, terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Informasi ini dapat diakses publik melalui situs covid19.go.id. Ada pun tercatat adanya penambahan kasus kesembuhan dari COVID-19. Dalam sehari terdapat 712 kasus sembuh. Dengan demikian, jumlah kasus kesembuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 4.123.267 kasus. Akan tetapi masih ada pasien yang meninggal karena infeksi COVID-19. Pada periode 22 hingga 23 Januari, terdapat 14 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian kumulatif karena infeksi COVID-19 mencapai 144.220 orang selama pandemi berlangsung. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat adanya 18.891 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 4.470 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!